Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Trisa Fadillah Ramadan dari Universitas Islam Riau Jurusan Psikologi Dengan nomor NPM 21811-0136 Baiklah, pada hari ini saya akan membahas konsep sensasi dalam psikologi Dalam kehidupan kita sehari-hari Tentu kita akan melakukan banyak sekali interaksi dengan lingkungan sekitar kita Dari interaksi tersebut, ada banyak stimulus yang kita terima Sehingga kita merasakan beragam perasaan emosi hingga proses-proses psikologi lain Salah satu hal yang sering kita rasakan dari interaksi kita dengan lingkungan sekitar adalah Munculnya sensasi, seperti sensasi senang, suka, kenikmatan, dan lain sebagainya Namun, sebenarnya, apa sih sensasi itu? Nah, kali ini saya akan membahas konsep sensasi dalam psikologi Yang pertama, yaitu pengertian sensasi Sensasi adalah tahapan awal seorang manusia dalam menerima informasi Kata sensasi berasal dari kata latin, yaitu sensatus Yang berarti dianugerahi dengan indera atau inter Secara lebih umum, sensasi bisa diartikan sebagai sebuah aspek kesadaran yang sangat sederhana Sebagai hasil dari indera kita, seperti panas, warna, aroma, rasa, dan lain sebagainya Menurut Benyamin B. Walman, 1973, Dalmar Rahman, 1994 Sensasi adalah pengalaman elementar yang segera Tidak membutuhkan pengurahian verbal, symbolis, atau konseptual Dan sangat berhubungan dengan aktivitas panca indera Menurut beberapa pendapat, sensasi lebih berkaitan dengan yang berhubungan dengan perasaan Namun bukan merupakan emosi Sensasi sering digunakan sebagai sinonim dari kesan indera wani Misalnya, sensasi menyentuh permukaan weja yang kasar Sensasi mencium aroma makanan, dan lain-lain Tentu hal ini berbeda dengan persepsi Yang terkadang salah diartikan sama dengan sensasi Ketika sensasi lebih bersifat perasaan, persepsi lebih berhubungan dengan kognisi Sensasi juga lebih bersifat pasti mendasarkan dan merupakan fakta kasar Hal ini berbeda dengan persepsi yang melibatkan interpretasi, prakonseptualisasi, dan bisa bersifat bias Dalam pengertian lain, sensasi adalah penerimaan stimulus melalui alat indera Sedangkan persepsi adalah penafsiran dari stimulus yang diterima tersebut Meskipun alat indera yang menerima stimulus sama pada setiap manusia Persepsi atau interpretasinya bisa berbeda Namun, apapun definisi sensasi menurut banyak ahli Peran panca indera dalam menerima informasi ataupun stimulus dari luar sangatlah penting Melalui panca inderanya, seorang manusia bisa memahami lingkungannya Bahkan bisa mendapat ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan interaksi dengan sekelilingnya Sensasi ini berperan sebagai proses atau pengalaman elementar Yang terjadi ketika sebuah stimulus diterima oleh reseptor dan proses merasakan Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis sensasi Seperti yang dibilang sebelumnya, sensasi merupakan hasil dari penerimaan alat indera terhadap stimulus di sekitarnya Ada beberapa jenis sensasi yang dibedakan berdasar alat indera penerimanya Yaitu sensasi pengihatan Salah satu, alat indera kita adalah mata yang menerima stimulus berupa cahaya Melalui pengihatan seorang manusia, bisa mendapatkan sensasi melihat keindahan pemandangan di sekitarnya atau sebaliknya Melihat keburukan-keburukan di lingkungannya Mata adalah salah satu instrumen penerima informasi paling mendasar dan awal serta menghubungkan manusia dengan dunia luarnya Yang kedua yaitu sensasi pendengaran Stimulus lain yang ada di lingkungan adalah suara yang diterima oleh indera pendengaran yaitu telinga kita Telinga kita berfungsi untuk mendengarkan suara manusia, hewan, atau suara-suara lain di sekitar kita Yang kemudian akan diteruskan oleh saraf ke otak Melalui proses ini, kita bisa mengalami sensasi suara indah berupa senandung lagu, musik, dan lain-lain Yang ketiga yaitu sensasi peraba Kulit merupakan indera manusia yang terluas dan paling luar Selain melindungi organ dalam tubuh dari lingkungan luar, kulit bisa juga berfungsi sebagai indera peraba Melalui kulit, kita bisa mendapatkan sensasi lembut atau kasarnya suatu permukaan benda Hingga merasakan sensasi rasa sakit saat kulit terluka benda tajam Selanjutnya yaitu sensasi pengecap Sensasi selanjutnya yang bisa kita rasakan adalah sensasi rasa lezatnya makanan buatan ibu Hingga sensasi pahitnya meminum abad Sensasi ini dapat dirasakan akibat adanya reseptor di indera pengecap yaitu lidah kita Setiap makanan atau minuman, bahkan zat lainnya yang masuk ke dalam mulut akan bersentuhan dengan lidah kita Yang akan direspon dengan sensasi rasa yang berbeda-beda Selanjutnya yaitu sensasi penciuman Terakhir adalah sensasi penciuman yang didapatkan oleh alat penciuman Yaitu hidung melalui alat indera ini, kita bisa merasakan sensasi wangi atau bau yang tidak sedap Kita pun bisa mencium aroma lezat masakan restoran favorit kita Selanjutnya yaitu proses terjadinya sensasi dalam merasakan sensasi-sensasi di atas melalui panca indera Terhadap, terdapat proses yang terjadi penerimaan stimulus oleh panca indera kita Memang tidak berhenti di tahapan menerima saja Melainkan akan dilanjutkan ke otak untuk kemudian diterjemahkan menjadi sebuah arti tertentu Namun, pada sensasi stimulus yang diterima ini masih belum diberi makna khusus Proses sensasi tersebut adalah seperti berikut Yang pertama, penerimaan stimulus Yaitu proses fisik yang terjadi di proses ini Stimulus akan diterima oleh alat indera yang bertugas Misalnya, stimulus berupa suara akan diterima oleh telinga Stimulus berupa suhu dingin diterima oleh kulit dan seterusnya Proses fisiologis di mana stimulus yang diterima oleh panca indera akan diterima oleh syaraf sensoris dan dilanjutkan ke otak Proses psikologis yaitu berlangsungnya pemprosesan stimulus di otak yang membuat individu tersebut bisa menyadari apa yang diterima oleh panca inderanya Dalam terjadinya proses sensasi tersebut, ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya Faktor yang pertama adalah faktor eksternal Seperti jarak stimulus ke alat indera Lama terjadinya stimulus dan lain-lain Faktor eksternal ini bisa mempengaruhi signifikasi stimulus untuk diterima oleh syaraf dan otak Serta apakah sensasi yang dirasakan menjadi kuat atau tidak Selain faktor eksternal, juga terdapat faktor internal yang mempengaruhi sensasi Misalnya, kondisi alat indera yang menerima stimulus apakah dalam keadaan baik atau tidak Faktor internal ini lebih pada fungsi alat indera manusia itu sendiri Maka, bagi beberapa orang yang mengalami kekurangan kondisi fisiknya Bisa juga mengalami keungguan pada sensasi yang dirasakan Konsep sensasi dalam psikologi dianggap memegang mengaruh penting terhadap perilaku manusia Dari sensasi yang dirasakan, akan memunculkan respon yang selanjutnya dapat menentukan reaksi kita terhadap stimulus yang diterima Namun, hal ini tidak berdiri sendiri Karena fungsi kognitif kita pun akan turun andil dalam menentukan perilaku Maka, konsep sensasi dalam psikologi sangat berkaitan dengan kemampuan kognitif serta perasaan Untuk menghasilkan sebuah perilaku manusia Konsep sensasi dalam psikologi ini selanjutnya akan membuat kita lebih memahami Apa yang diterima oleh panca indera kita sebelum dimaknai dan disikapi dengan perilaku tertentu Sebelum saya menutup video ini, saya akan menyimpulkan materi konsep sensasi dalam psikologi Dimulai dari pengertiannya Yang mana pengertian sensasi adalah Deteksi energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh objek-objek fisik Yang terjadi ketika energi dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh Berangsang reseptor dalam organ-organ indera Sensasi meliputi penglihatan, bunyi, bau, rasa, dan sentuhan Selanjutnya, yang dapat saya simpulkan dari jenis-jenis sensasi terlihat pada gambar tersebut Yang pertama, organ mata Tipe energi yang diterima berupa mendeteksi cahaya dalam bentuk vision atau penglihatan Yang kedua, organ telinga Bentuk dari penerimaannya mendeteksi vibrasi Yang diterima sebagai pendengaran Organ selanjutnya yaitu kulit Bentuk energi yang diterima berupa sentuhan Selanjutnya, hidung Energi yang diterima mendeteksi sebagai penciuman Dan yang terakhir, yaitu lidah Tipe dari energi yang diterima mendeteksi pengecapan yang diterima sebagai rasa Dan yang terakhir, kesimpulan dari proses sensasi dan persepsi yaitu Berawal dari stimulus, energi berupa cahaya, suara, bau, dan sebagainya Setelah adanya stimulus, lalu diberikan atensi atau perhatian Dan selanjutnya, diterima sensory receptor yang mana bagian ini Yang menerima stimulus berupa mata, telinga, hidung, dan sebagainya Lalu disalurkan kesaraf sensory Dan terjadi transduksi atau perubahan energi fisik menjadi energi elektrokimia Dan selanjutnya, akan diproses di otak Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!